Memirsa hingga akhir tahun 2024 ini, stok bahan pokok yang dimiliki bulok masih mencukupi. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Bulok Jabang Kuala Tungkel, yakni Arief Ahmadi. Hingga akhir tahun 2024 ini, stok bahan pokok yang dimiliki bulok seperti beras, pinjau goreng, dan lain sebagainya masih mencukupi. Kepala Bulok Jabang Kuala Tungkel, Arief menjelaskan, stok bulok yang selalu tersedia, yakni beras SPHP, pinjau goreng kemasan, gula pasir. Beberapa jenis stok bulok ini dinilai cukup banyak. Hal ini diakui Arief, di mana hingga saat ini stok beras CPP Bulok, yakni 600 ton, pinjau goreng 12 ton, dan gula pasir 2 ton. Stok tersebut dinilai akan mencukupi hingga akhir tahun. Bulok Jabang Kuala Tungkel sendiri, sampai dengan akhir tahun, musya Allah, cukup. Saat ini yang tersedia di gudang cukup keras, ada kurang lebih sekitar 600 ton, dan untuk perambahan nanti bertahap dengan japon pengiriman dari kandung lain. Selain keras juga kami ada minyak goreng, ada minyak kita, stok kami ada sekitar 20 ton, dan juga untuk gula, dan juga ada gula manis kita, ada kurang lebih sekitar 100 ton. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwasannya untuk ketersediaan stok di bulok sendiri aman, sampai dengan akhir tahun, masyarakat bisa memperoleh bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, Arief menambahkan, setiap harinya pada jam kerja, bulok Jabang Kuala Tungkel juga kerap melakukan operasi pasar, baik yang dilakukan di kantor di depan kantor bulok maupun di pasar yang ada di kota Kuala Tungkel. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.